Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fajar di channel Lesukintul Oke, kali ini saya akan membagikan info terbaru mengenai bagaimana cara absen di Huyo Lab Karena baru saja Genshin Impact atau Mi Huyo merubah tampilan UI dari Huyo Lab Jadi ada beberapa teman-teman traveler itu yang bingung di mana letak absen di Huyo Lab sekarang Bahkan ada yang bilang fitur absennya hilang Ya, sebenarnya masih ada dan masih bisa absen untuk mendapatkan klaim login harian Oke, langsung saja kita akan simulasikan bagaimana absen yang sekarang Jadi kita langsung saja masuk di Genshin Impact Websitenya Genshin Impact Jadi teman-teman di sini bagaimana cara mengaksesnya Masuk dulu ke situs resmi Dan kemudian sudah terlogin Jadi akun game Genshin Impactnya sudah tersambung dengan akun Mi Huyo Jadi untuk teman-teman yang sudah atau yang belum ya Segera untuk menautkan akunnya dengan akun Mi Huyo Karena dapat keamanan yang lebih daripada yang belum ditautkan Oke, kemudian di websitenya ada yang namanya halaman Huyo Lab Jadi di sini teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman Huyo Lab Kalau dulu, dulu fitur absen itu langsung di klik di foto profil Namun sekarang berbeda Jadi ini benar-benar tampilannya sudah sangat berbeda dari Huyo Lab yang dulu Dulu di sini sudah muncul tab-tabnya untuk berbagai jenis diskusi yang ada di Huyo Lab Nah, untuk sekarang saya hanya akan membahas cara absennya Untuk absen, klik aja di fitur Nah, di sini nanti ada Genshin Impact Ada Hongkai, ada Tears of Themis Nah, ini ke Genshin Impact Kemudian masuk ke absen harian Nah, ini langsung aja kita klik Nah, teman-teman akan langsung diarahkan ke sini Nah, jadi nanti tinggal klik aja hadiahnya Jadi, kali ini posisi saya sudah absen Jadi, hadiahnya sudah terambil Juga sudah terambil Jadi, begitu di fitur ke absen harian Nah, ini kalau teman-teman tiap hari bisa login Jadi, di tiap hari keempat, sebelas, dan delapan belas Ada primogam Dan juga ada resource-reuse yang lain Meskipun ini cukup kecil ya, cukup receh Tapi ya, lumayan dikit-dikit Apalagi untuk teman-teman F2P Oke, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan Semoga membantu Meskipun ini hanya info sederhana Sekian dari saya, saya amat fajar Sampai jumpa di konten selanjutnya